Kini setiap orang berjiwa besar melakukan berbagai cara untuk memperlihatkan kerukunan antarumat beragama dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Meski kerap menjadi isu, faktanya toleransi antarumat beragama tetap bisa terwujud bahkan di daerah konflik sekaligus. Hal ini menunjukkan berbagai permasalahan dan adu domba yang berusaha memecah kerukunan bukanlah penghalang untuk kita menjadi saudara bagi satu sama lain. Dan On The Spot telah melangkum beberapa buktinya dalam tujuh bukti indahnya toleransi beragama. Di tengah terjadinya konflik di Mesir, tersebar sebuah foto di mana para pria muslim berdiri di depan sebuah gereja katolik guna melindungi misa di dalamnya. Foto ini memperlihatkan puluhan pria muslim ini saling berpegangan tangan di depan katedral katolik besar. Ketegangan antar golongan dalam masyarakat Mesir termasuk antarumat beragama sempat meninggi dan berkembang menjadi isu kekerasan menyusul pemakzulan Presiden Mesir Muhammad Mursi 2013 lalu oleh pihak militer. Sayangnya konflik ini pun berkembang menjadi isu agama dan terjadi penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah di Mesir. Pemimpin agama di Jerman berencana akan membangun rumah ibadah bersama bagi tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Pengalangan dana rumah ibadah bernama House of Worn ini sudah dimulai sejak awal Juni 2014 berbarengan dengan peletakan batu pertama. Dibutuhkan dana sekitar 43,5 juta euro atau setara dengan 703 miliar rupiah untuk membangun rumah ibadah unik ini dan siapa saja bisa memberikan sumbangan. Gagasan membangun House of Worn muncul saat arkeolog menggali tanah di bawah Museum Island 2009 silam. Mereka menemukan sisa-sisa gereja awal Berlin, yaitu Patrick Hirsch yang dibangun pada 1350. Proyek ini akan mendorong dialog tiga agama, sehingga perasaan kaburuk dan curiga akan hilang. Pembangunan ketiga tempat ibadah, sinagog, gereja, dan masjid akan dibuat terpisah, tetapi ketiganya berada di bawah satu atap. Kemudian akan disediakan satu ruang besar untuk memeluk tiga agama bertemu dan saling berkontemplasi melalui kepercayaan masing-masing. Pertama kalinya dalam sejarah pada 8 Juni 2014 lalu, azan berkumandang secara resmi di Vatikan. Pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholat juga dilakukan di tempat suci umat katolik ini. Peristiwa bersejarah ini dapat tercipta atas usulan Paus Franciscus I setelah melakukan kunjungannya ke Palestina dan Israel. Pria bernama asli Jorge Mario Bergoglio ini melakukan hal mulia tersebut sebagai upaya mediasi perdamaian antara Israel dan Palestina. Kegiatan semacam ini membawa pesan kepada dunia bahwa konflik Palestina-Israel sebenarnya bukanlah konflik agama, melainkan konflik politik. Itu sebabnya agama harus dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen penyelesaian dan solusi konflik Palestina, bukan justru memperparah konflik yang ada. Sejatinya, agama dapat memainkan peranan cukup signifikan bagi upaya terciptanya perdamaian dan keamanan dunia. Momen bersejarah ini juga berhasil mempertemukan Presiden Israel Shimon Peres dan Presiden Autoritas Palestina Mahmud Abbas di depan umum untuk pertama kalinya setelah lebih dari satu tahun. Orang Muslim India, Wali Khan memberikan kado istimewa bagi umat Kristen saat Natal 2010 lalu. Pekerja Muslim yang dikenal taat beribadah ini bekerja keras untuk merenovasi gereja berusia 125 tahun. Wali Khan merenovasi gereja St. Francis de Solis di Janakpuri, sebelah barat New Delhi. Selain merenovasi gereja, Wali Khan juga pernah merenovasi beberapa kuil. Untuk pembangunan gereja ini, Wali Khan bersedia mengurangi gajinya demi gereja. Sikapnya ini mengundang pujian karena membantu konsolidasi hubungan baik antar pemblok minoritas dan mayoritas di India. Sementara Muslim Mesir membantu perbaikan gereja yang rusak akibat kerusuhan 2011 lalu. Sejumlah pekerja Muslim berusaha memulihkan gereja St. Mary di pinggiran kota Cairo setelah kaum militan membakarnya pada 7 Mei 2011. Kerusuhan politik di Mesir kerap berujung pada tindakan Sara, terutama agama. Menado merupakan kota yang menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama. Hal ini dapat dilihat pada Monumen Bukit Kasih di Desa Kanonang, sekitar 55 km dari Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini dibangun pada 2002 sebagai pusat spiritual, di mana semua pemeluk agama di Indonesia bisa berkumpul dan bermeditasi. Terdapat sebuah menara salib putih setinggi 53 meter berdiri tegak. Sedangkan di sisi puncak selanjutnya terdapat 5 tempat peribadahan yang ikonik. Kelima rumah ibadah ini dihubungkan dengan anak tangga yang berliku. Anda harus melalui ratusan anak tangga terlebih dahulu sebelum menyentuh langsung semua tempat ini. Walaupun menghirup udara segar khas perbukitan dan pemandangan hijaunya, Anda tentu semakin usyuk berdoa di dalam rumah ibadah ini. Tidak hanya itu, Bukit Kasih juga mempunyai monumen simbol lima agama di tiap sisi tiangnya. Monumen ini memiliki tinggi 22 meter. Di Bukit Kasih ini Anda bisa melihat betapa rukunnya semua umat di Indonesia. Komunitas Islam di Oklahoma, Amerika Serikat, dan dua organisasi muslim lainnya bekerjasama menyediakan makanan gratis bagi para Tunawisma di Walam Natal. Makanan Natal gratis ini diberikan berikut dengan selimut gratis dan transportasi dari gereja-gereja terdekat untuk mengambil makanan tersebut yang dikumpulkan di Masjid Raya, Oklahoma. Juru bicara masyarakat Islam Oklahoma saat Muhammad mengatakan kegiatan ini merupakan perwujudan dari kepedulian umat muslim dan merupakan momen untuk saling mengasihi. Terlebih kepada mereka yang tidak bisa menyediakan makanan Natal sendiri. Di Kanada, pada perayaan malam Natal 2010 lalu, umat muslim di Masjid Shor Selatan bahu-membahu mengumpulkan dana sebesar 2.000 dolar atau sekitar 23 juta rupiah guna membuat makan malam untuk sekitar 300 warga Nasrani. 20 anggota pusat komunitas Islam di Brossard menyiapkan jamuan makan malam ini usai kaum Nasrani selesai menggelar doa bersama di gereja Santo Clark, Kanada. Ribuan masyarakat Mesir menghadiri acara buka puasa bersama di Tadir Square pada 12 Juli 2013 lalu. Dan dalam acara ini, tak hanya umat muslim saja yang hadir, pemeluk Kristen pun hadir. Mereka bersama-sama merayakan Jumat pertama di bulan Ramadan. Acara ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa apapun agamanya, mereka tetap bersaudara. Muslim dan Kristen semuanya bersatu. Memirsa itulah beberapa bukti indahnya toleransi antarumat beragama versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!